Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semua, balik lagi sama aku PR Ilahi Di video kali ini kita bakal ngebahas mengenai Pendaftaran mahasiswa baru Di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Tahun ajaran 2022-2023 Untuk jalur tes yang ternyata Dibuka sampai Agustus 2022 nih Wow, pastinya teman-teman udah penasaran ya Kira-kira gimana mungkin syaratnya Atau mungkin jadwal pendaftaran, fasilitas Terus juga kalau misal mau tes dari rumah Apa syaratnya? Yuk makanya simak videonya sampai akhir ya Kita ke informasi yang pertama Ini adalah mengenai jadwal pendaftaran Jadi untuk pendaftarannya sendiri Dibuka dari tanggal 1 Desember 2021 Sampai dengan 18 Agustus 2022 Yang selanjutnya Untuk jadwal tes ini nanti dimulai Dengan pelaksanaan tesnya ini dapat dipilih Pada saat melakukan pendaftaran online Dan yang ketiga untuk pengumumannya Untuk kelompok 1 di tanggal 12 Januari 2022 Sedangkan untuk kelompok 2 dan seterusnya Dapat dilihat pada kartu peserta yang kalian dapetin Oke kita next ke info berikutnya Mengenai biaya pendaftaran Jadi berapa sih biaya yang perlu kalian keluarkan Untuk mengikuti jalur ini Yaitu adalah sebesar 200 ribu rupiah Nah ini kalau kita hitung-hitung Kayaknya standar ya teman-teman Atau bahkan cukup murah juga nih Kalau dibandingkan dengan unif-unif yang lainnya Yuk kita next ke informasi berikutnya Mengenai syarat pendaftaran apa aja Yang pertama adalah lulusan tahun 2022 Dan juga sebelumnya Jadi buat kalian nih yang mungkin udah lulus di tahun 2021 Atau mungkin 2020 gak usah khawatir Karena Universitas Sanatadharma ini juga masih Memberikan kesempatan untuk kalian Untuk mencoba jadi salah satu mahasiswa Di Universitas Sanatadharma Lalu yang selanjutnya adalah Syarat khususnya nih teman-teman Jadi syarat khusus yang pertama Ini tidak buta warna Untuk kalian yang memilih prodinya Di antaranya adalah Psikologi, pendidikan biologi, teknik elektro, farmasi, pendidikan kimia, D3 mekatronika, D3 elektromedis, D3 teknologi perancangan mekanik Nah jadi untuk kalian yang mau ngambil di antara program studi tersebut Ini diperhatikan bahwa kalian tidak dalam keadaan buta warna Yang berikutnya adalah untuk kalian yang ngambilnya program studi farmasi syaratnya apa aja Yang pertama adalah untuk kalian yang ambil selain jalur tes ini hanya menerima lulusan SMA jurusan IPA Jadi mohon maaf untuk kalian yang jurusan IPS atau agama atau bahasa ini mungkin bisa ambil jurusan yang lain nih teman-teman Terus yang berikutnya adalah jalur tes hanya menerima lulusan SMA jurusan IPA Dan SMF atau SMK kesehatan jurusan farmasi Jadi mungkin kalian ya yang dari sekolah farmasi Ini kalian ternyata punya kesempatan juga nih untuk kendaftar Prodi Farmasi di Universitas Sanatadarma Kita beralih ke informasi berikutnya yaitu mengenai fasilitas Kira-kira fasilitas apa sih yang akan kalian dapatkan Jadi untuk kalian calon mahasiswa dapat mengajukan keringanan DPP pada saat mendaftar sesuai dengan persyaratan Lalu untuk pengajuan permohonan keringanan DPP hanya dilakukan saat mendaftar Jadi buat kalian teman-teman diperhatikan ya jangan sampai kalian udah ngedaftar Bahkan udah terima jadi mahasiswa sanatadarma baru kepikiran nih mau mengajukan keringanan DPP Nah ini diperhatikan lagi ya teman-teman ya Jadi untuk permohonan keringanan ini nanti diajukannya saat kalian mendaftar Oke kita next berikutnya adalah informasi mengenai syarat dan ketentuan permohonan keringanan DPP ini apa aja Yang pertama adalah daftar penghasilan orang tua Jadi yang perlu kalian siapkan adalah daftar gaji ayah dan juga daftar gaji ibu Tapi ini kalau orang tua kalian bekerja pada suatu lembaga Akan tetapi untuk yang kedua nih surat keterangan penghasilan ayah dan juga penghasilan ibu yang disahkan oleh ketua RT atau RW Jika memang orang tua kalian ini bekerjanya tidak dalam suatu lembaga ya teman-teman ya Jadi mungkin punya toko sendiri ibaratnya nggak tergantung dengan suatu lembaga yang lainnya Lalu yang berikutnya adalah kalian menyiapkan juga surat keterangan tidak mampu dari ketua RT atau RW setempat kalian tinggal Oke teman-teman kita next ke info berikutnya adalah persyaratan tes dari rumah Nah ini diperhatikan kalau kalian mau memilih tes dari rumah ya Yang pertama silakan kalian menyediakan laptop atau komputer atau tablet yang wajib memiliki webcam dan juga sudah terinstall browser Nah ini jadi pengumuman nih buat kalian bahwa tes tidak dapat berlangsung tanpa webcam ya teman-teman ya Jadi diperiksa dulu apakah komputer atau laptop atau tabletnya ini memang mendukung untuk memakai webcam atau tidak Dan upayakan browsernya juga sudah siap Lalu yang kedua silakan kalian menyediakan kuota internet yang cukup ini minimal 5GB atau akses wifi dari provider Nah ini diusahakan sinyalnya ini stabil ya teman-teman ya mungkin bisa kita katakan kenceng lah Jangan sampai ketika kalian tes ini kalian terganggu karena mungkin sinyal kalian nggak stabil Lalu yang ketiga yang harus kalian sediakan adalah menyediakan ruang tertutup dengan meja kursi dan latar belakang dinding atau tembok dengan jarak tidak lebih dari 1 sampai 2 meter Nah ini berarti diusahakan kalian memang latar belakangnya tembok ya jangan mungkin lagi di ruang makan atau dapur dan yang lainnya Terus kalian juga harus menyediakan ruang tertutup dengan penerangan cukup Nah semisal lampunya agak redup nih mungkin bisa dikasih bantuan lampu tambahan ya atau diganti dulu nih lampunya pada saat mau ujian Lalu yang selanjutnya kalian silakan sediakan charger dan pastikan bahwa baterainya dalam kondisi baik Nah jadi selain tadi ya kuotanya harus stabil kondisi baterainya juga harus stabil juga nih harus dijaga Jangan sampai alat kalian mati gara-gara kehabisan baterai Berikutnya kalian harus mengenakan pakaian yang pantas, rapi, sopan Nah kalau saran dari aku ya mungkin kalau untuk yang laki-laki silakan pakai kemeja yang berkerah jadi jangan pakai kaos Nah untuk perempuan juga menyesuaikan ya pakai pakaian formal tapi tetap pantas, rapi dan juga sopan Dan berikutnya peserta siap di depan perangkat Ini 15 menit sebelum tes dimulai dan perangkat sudah terkoneksi dengan internet Oh iya teman-teman jadi nanti pada saat tesnya ini dikondisikan ya kondisi meja kalian jangan terlalu penuh Jadi memang siapkan apa yang dibutuhkan pada saat ujian Lalu kita next ke info berikutnya mengenai persiapan pelaksanaan tes Yang pertama buka aplikasi browsernya Yang kedua ketik alamat web untuk pelaksanaan tes yang ada di kartu tes Masukkan username dan password pada kartu tes Lalu kalian bisa berlatih cara melakukan tes di laman yang ada pada kartu tes yang kalian miliki Berikutnya nih untuk program studinya Yang pertama untuk S1 Ini ada bimbingan dan konseling Ada pendidikan keagamaan katolik PGSD, pendidikan bahasa Inggris Pendidikan bahasa dan sastra Indonesia Pendidikan sejarah, pendidikan ekonomi Ini ada dua ya konsentrasinya yang pendidikan ekonomi dan ada yang pendidikan akuntansi Terus ada pendidikan matematika Pendidikan fisika, pendidikan biologi, pendidikan kimia Akuntansi, manajemen, ekonomi, sastra Indonesia Sastra Inggris, sejarah, teknik elektro, teknik mesin Dan juga masih ada informatika, matematika, farmasi, dan ada psikologi dan juga filsafat keilahian Nah buat kalian yang mau milihnya program studi D3 Ini ada D3 Mekatronika Teknologi elektromedis dan juga ada teknologi perancangan mekanik Oke teman-teman semua Itu tadi informasi dari aku Mengenai penerimaan mahasiswa baru di Universitas Sanata Dharma Yogyakarta Semoga membantu ya Yuk semuanya tetap semangat Jangan lupa belajar dan berdoa Sukses selalu See you Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati